jadi pas highlight deh, slow mo dan langsung bass awannya, wah itu keren simbol bikin, ya kalau udah bikin oke teman-teman dan sebelum kita lanjut ke tutorialnya pernah gak sih kalian mengalami lag atau patah-patah saat bermain game nah pasti kejadian seperti itu membuat kalian kesal atau marah sampai-sampai hp kalian menjadi pelampiasan emosi kalian dan pasti kejadian seperti itu disebabkan oleh file sampah yang menumpuk di hp kalian atau mungkin ada virus di hp kalian yang kalian tidak ketahui hmm tapi tenang disini saya ada solusi untuk mengatasi masalah seperti itu yaitu dengan aplikasi noc security apa sih fungsi dari aplikasi noc security ini nah fungsi dari aplikasi noc security ini ada banyak banget teman-teman yang pertama kunci aplikasi nah fitur ini bisa kalian gunakan untuk mengunci aplikasi ya jika kalian punya teman-teman yang usil mungkin ya yang sering buka-buka galeri kalian kalian bisa kunci dengan fitur ini lanjut dengan fitur pembersih file sampah nah di fitur pembersih file sampah ini kalian bisa gunakan jika hp kalian mengalami memori penuh ya atau rom penuh kalian bisa gunakan fitur ini untuk membersihkan sampah dan membebaskan ruang memori kemudian ada fitur pendingin cpu nah jika hp kalian panas setelah bermain game kalian bisa gunakan fitur ini untuk mendinginkan hp kalian kemudian selanjutnya ada fitur mempercepat game nah buat kalian yang sering mengalami lag atau patah-patah saat bermain game kalian bisa gunakan fitur ini untuk mempercepat game atau melancarkan saat kalian bermain game dan fitur utama dari aplikasi nox security yaitu antivirus di fitur antivirus ini kalian bisa scan hp kalian apakah hp kalian aman dari virus-virus yang berbahaya yang bisa mengambil data-data kalian jadi tunggu apa lagi langsung aja kalian download aplikasi nox security lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini dan jangan lupa juga kalian beri ulasan bintang 5 untuk aplikasi nox security di playstore ya teman-teman nox security untuk smartphone aman dan bebas virus oke teman-teman untuk mengedit videonya disini kalian memerlukan aplikasi game master yang versi pro jika kalian belum punya aplikasinya kalian bisa download lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video oke tanpa banyak basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke video tutorialnya langsung saja kalian masuk ke aplikasi game masternya kemudian buat proyek video baru dengan aspek rasio 16 banding 9 lalu disini kalian masukkan mentahan video free fire kalian untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya kalian buat skill menggunakan senjata awm usahakan untuk pakaian karakternya jangan ada yang warna biru dan untuk bagian langitnya kalian cari aja yang bagian warna biru seperti ini ya oke jika sudah dimasukkan videonya kalian klik aja lapisan videonya lalu pilih kontrol kecepatan kemudian kalian ubah menjadi 0,5 kali jika sudah kalian centang lalu disini kalian simpan aja mentahan videonya oke jika sudah simpan kalian klik kembali aja nah disini kalian otomatis balik ke proyek video yang barusan ya disini kalian klik aja videonya lalu kalian cek ke bawah dan pilih penyesuaian kemudian untuk kecerahan disini kalian ubah menjadi minus 100 untuk kontras dan situasi kalian biarkan aja kemudian disini untuk getar kalian ubah menjadi plus 100 dan suhu juga sama kemudian untuk highlightnya juga sama yaitu plus 100 oke jika sudah seperti ini kalian klik centang kemudian kalian simpan lagi videonya dan jika sudah tersimpan langsung aja kalian balik ke menu awal kinemasternya nah disini langsung aja kalian buat proyek video baru lagi dengan aspek rasio yang sama yaitu 16 banding 9 lalu disini kalian masukkan foto mentahan langitnya oke jika sudah dimasukkan disini kalian perpanjang durasinya saya kira menjadi 30 detik ya jika sudah kalian balik ke awal kemudian disini kalian klik aja lapisan lalu pilih media kemudian disini kalian masukkan video yang pertama kalian simpan tadi ya oke jika sudah dimasukkan kalian klik menu bagian sini lalu pilih yang ini jika sudah kalian centang kemudian disini kalian geser ke bagian kira-kira itu di bagian yang saat logo killnya muncul ya kalian cari aja nah kira-kira itu di bagian yang seperti ini ya jika sudah kalian klik aja lapisan videonya lalu kalian klik icon gunting kemudian pilih pangkas ke kanan playhead oke jika sudah kalian centang nah kemudian di bagian sini ya yang di akhir lapisan videonya kalian klik aja foto langitnya lalu pilih icon gunting kemudian pilih bagi di playhead jika sudah kalian centang kemudian disini kalian kasih efek transisi di bagian playheadnya kalian klik aja kemudian untuk efeknya kalian pilih yang light blur untuk efek light blurnya kalian bisa download di bagian sini ya didapatkan lightnya oke jika sudah dipilih kalian pilih yang nomor 6 kemudian untuk durasinya akan ubah menjadi satu detik saja jika sudah kalian centang lalu langkah selanjutnya disini kalian geser ke bagian awal video nah disini kalian klik aja lapisan lalu di media kemudian kalian masukkan video yang kalian simpan yang kedua ya yang sudah kalian ubah warnanya oke jika sudah dimasukkan kalian klik menu bagian sini lalu pilih yang ini jika sudah kalian klik kembali kemudian kalian geser ke bagian akhir video yang lapisan pertama nah di bagian sininya ya yang terakhir video lapisan pertama ini kalian klik aja video yang kalian masukkan kedua barusan lalu klik ikon gunting kemudian pilih pangkas ke kiri playhead oke jika sudah kalian klik kembali lalu disini masih di lapisan video yang kedua ya kalian geser aja ke bagian kunci chroma kemudian kalian aktifkan lalu untuk warna kuncinya disini biarkan biru ya lalu untuk persenannya yang atas itu kalian ubah kira-kira kalian sesuaiin aja ya ini menurut kalian pas pokoknya oke disini kira-kira saya seperti ini ya jika sudah disini kalian klik aja centang nah otomatis videonya akan seperti ini teman-teman nah dia akan berubah setelah scope nya selesai ya oke jika sudah disini kalian tinggal tambahkan back sound nya saja disini untuk back sound nya bebas ya kalian bisa pakai back sound kalian sendiri tapi jika kalian ingin menggunakan seperti ini saya kalian bisa download lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video oke jika sudah maka hasilnya akan seperti ini nah disini kalian tinggal rapikan aja di bagian akhir kalian samakan durasi nya ya kalian potong oke kemudian disini kalian tinggal simpan aja videonya oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton